Hai buku Oh itu Kupuk Terus ada yang Sampai tuang Oh Ini iya Bisa om Oh ini jaringan doang Lu masuk isinya juga Kau sereh Masuk 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 Halo Bisa kita mulai sekarang Bisa Pak Bisa Pak Oke Saya Jin share screen dulu ya Sambil nunggu teman-teman yang Sambil datang mungkin saya sambil Admit Atau Tadi file Atau Atau ETS Kita baca sama-sama dulu Mungkin biar paham Pengertiannya sama-sama paham Atau 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 Nah ini Sudah terbaca belum Terlihat Kita baca soalnya dulu Atau 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 Di kelas DKP 1 Kelas SA Ya Hari ini Soal UTS Sebagai kisi-kisi Bukan kisi-kisi ini adalah soalnya Kenapa disampaikan sekarang Karena Projectnya Diharapkan bisa dalam Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya Tanggal 2 ya Tanggal 2 RISLASA Nah Perkiraan Ada 2 minggu ya Persiapan untuk mendesain buku Atau Baca soal ini adalah Dalam DKP 1 ini Targetnya di UTS Kalian dibuat buku Oke Mari baca ya Buat Desain buku dengan konten pilihan Anda Nah nanti pilihan Anda ini Saya kasih tema Nanti temanya setelah Ini teknis dulu ya Didesainnya dengan grid system yang baik Yang memenuhi ketentuan di bawah ini Ukuran medianya 20x20 Buku terdiri dari sekurang-kurangnya Ada cover Depan dan belakang Ada French title Ada halaman daftar isi Dan halaman isi Jadi ini lebih Seperti Konsep Ya konsep buku ya Minimal jumlah isi Adalah 20 halaman Belum termasuk cover French title dan isi Daftar isi Nanti kita coba Sambil diskusi Bagaimana settingnya Oke Konten teks Maupun gambar Boleh mengambil dari internet Nah ini Ini sebenarnya catatan yang Bisa beda dari soal ini ya Nanti saya sarankan Kontennya seperti apa Sebetulnya sih untuk teks Kalian memang tugasnya Tidak banyak Harus mikir Bikin cerita Karena itu akan menguras waktu Tapi kalau mau serius Sedikit beneran ngarang Kalau udah punya cerita Boleh Kalau mau copy paste pun Gak apa-apa Karena ini ibaratnya teks itu Untuk pengisi layoutnya dulu Tapi Kalau mau tematik Maksudnya tematik sesuai dengan tema yang tadi Ada link yang berikutnya tadi saya share Lebih oke juga Nah Jangan Ini kenapa ada catatan Hindari low resolution Dan gambar Berwatermark Jadi Kalau mau yang free Free picture Atau mau Pak saya mau pakai gambar Sumber pribadi Dokumen pribadi Boleh banget Tidak mesti Harus semua dari internet Ya nanti nih Kalau ada pertanyaan bisa lanjut ya Cukup kelihatan gak? Saya close up lagi deh Halo Bisa dikatakan Nah Format penyajian dan pengumpulan tugas Itu Cover depan memuat Nama NPM Kelas Dan nama dosen Dalam ukuran teks yang kecil Sehingga tidak mengganggu desain cover Depan secara keseluruhan Biasanya Kalau kalian nanti lihat Rujukan Referensi desain-desain yang Udah ada ya Apa Buku-buku lain Boleh browsing Itu Itu kecil aja untuk informasi Ya tapi kalau Sebagai penulis Nama kalian bisa expose Besar ya Besar tapi tidak Sebesar title Tidak sebesar judul Ya Lalu Lalu Ini formatnya disimpan Dalam bentuk PDF Seperti biasa Dengan file penamaan tugas NPM dulu Terus nama lengkap Kelas Terus UTS Dkv1 Ya Dan dimasukkan ke folder UTS ya Di Kelas ini udah ada Google Drive Tugas kan Nah Kalau deadline Kira-kira sih Ini Kalau untuk anak malem Mungkin bisa sampai pukul 20 lah Ini settingan kelas pagi Cuma soalnya aja Sama Cuma waktunya aja Dibedain Nanti Untuk kalian Kelas ini bisa sampai pukul 8 malem Jam 20.00 Ya Itu sekilas dulu Dari soal ini Ada pertanyaan nggak Kemarin Terakhir Kita ketemukan gini Layout Yang Sekilas Kita latihan itu kan Ukurannya Persegi ya Sehingga Kayak A4 Atau A3 Gitu Terus Gimana Kalau mau setting buku Yang Halamannya berlembar-lembar Nah Terus Marginnya seperti apa Nah itu sebenarnya Bisa kalian tentukan sendiri Atau Kalau mau Kita kira-kira Bikin catatan dari sekarang boleh Nah Fokusnya Ke kontennya dulu Tema desainnya apa Ya Sampai Sampai di bacaan soal ini ada pertanyaan dulu nggak Sebelum masuk ke tema Java ingin bertanya untuk Pengerjaannya boleh manual Atau full digital Kita Mix boleh ya Tapi kalau Udah berhubungan dengan download Gambar Dan ada teks gitu Mau nggak mau Semi digital ya Karena kalaupun full manual gimana caranya Oh kalian mau nulis Nulisnya pakai Pake garis-garis Kalau versi manual Berlembar Berlembar-lembar gitu ya Ada Ada yang punya usul nggak Kalau saya sih kebayangnya Mungkin hampir full digital ya Semi-semi digital tuh Maksudnya Bisa jadi tidak mesti harus pakai Software in design Atau ilustrator atau Photoshop Ya Tapi kalau ada folder atau file yang bisa kalian setting Layout ukuran halamannya Customize Ini kan lembarnya aneh nih 20 kali 20 Ya nggak Jadi Bukan A4 Bukan ukuran kertas biasa gitu Ini Customize banget Caranya kalau manual gimana Walaupun pengumpulan tetap soft copy kan Berarti Bisa jadi sih Kalau sanggup Manual Akhirnya sifatnya Gunting Gunting tempel Kalau yang full manual Kalau mix Oh nggak gini Yang berhubungan dengan text Boleh kalian nge print Kalau mau manual Versi mix gitu ya Paham nggak? Kalian gunting tempel Jadi bukunya buku Kayak clipping gitu Cuma Kalau untuk disuguhkan secara PDF Mau nggak mau kalian harus ngecan lagi Atau foto ya kan Tapi kalau mau full digital Akhirnya kalian harus Ya setting filenya Udah buka software grafis Minimal Saya belum pernah coba Kalau pakai powerpoint Kalian udah pernah setting ukuran halamannya belum? Di powerpoint itu Seminim-minimnya powerpoint ya Tapi kalau Ngapain sih DKV kok gitu Ngapain pakai powerpoint gitu Pakai in-design aja Atau pakai ilustrator Boleh Saya tidak memaksakan itu Atau juga outputnya yang dilihat kan PDF-nya Tidak Tidak perlu dilihat Pakai software apa nggak Nggak perlu Nggak apa-apa gitu Bebas Sampai disitu dulu Dava Tidak Paham nggak Mike kamu bermasalah Apa Gimana Boleh buka Mike kok Silahkan Tidak 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 Bapak Saya Leny Pak izin bertanya Ya Leny silahkan Pak berarti untuk aplikasi yang digunakan ini bebas ya Pak tidak ada ketentuan ya Tidak Bebas Mau apa Kepikirannya apa Saya kepikirannya kalau enggak korel, paling kanva sih, Pak. Gimana, Pak? Asal memang lemahnya, bukan lemahnya, enaknya kalian itu udah banyak template. Tapi jangan sampai desain kalian itu template banget. Jangan sampai. Walaupun udah ada sih fasilitasnya banyak ya di kanva apalagi. Jadi, ya boleh aja untuk eksperimen silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena, Pak, kualitasnya bisa tajam enggak di output? Cara digital sih oke. Tapi kalau ada yang udah nyoba printing, hasilnya mungkin kurang. Tapi resolusi secara RGB digital di layar itu mungkin tajam bisa juga. Kalau mau coba silahkan. Kuncinya sih jangan sampai desainnya template banget. Kalau bisa custom bener-bener kalian yang bikin. Makanya saya kasih tema nih nanti. Pasti akan kalian mikir gimana caranya ini desain buku, ini gue banget. Karena menunjukkan citra diri. Ini saya nyambung. Boleh sambil nanya ya, silahkan. Yang lain. Mohon maaf, Pak. Itu isinya ntar full text itu boleh kan ya, Pak? Maksudnya, text only. Ya kan, buku kan ada yang campur gambar, ada yang tulisan misgambar gitu. Kalau misalnya di full text itu boleh. Ya, enggak semua text doang. Jadi kalian bisa mainkan tiap halaman itu bisa variatif lah. Enggak cuma gambar dan text. Text-gambar, text semua. Boleh aja dimainin itu. Ya kan. Nah, makanya Nanti tuh anatomi bukunya, kenapa itu disebutkan tuh ada Ada apa tadi di soal French title tuh apa? Halaman Perancis biasanya adalah Mengulang cover, tapi versi hitam putih. Kalau covernya berwarna ya. Jadi halaman dalamnya, itu ada halaman Yang hitam putihnya, judul aja. Kalau di cover udah ada image, ilustrasi, dan judul. French title biasanya hanya judul. Dan itu hitam putih. Baru daftar isi, kalian susun, baru mulai hitungan halaman satunya Masuk ke konten. Ini saya coba kasih linknya, temanya tuh setelahnya The Story of My Life. Cerita tentang diri sendiri. Tidak, saya coba share. Tadi siapa? Arief ya? Yang banyak. Alfie, Alfie Nugroho. Gimana? Cukup menjawab? Ya, udah paham Pak. Jadi kamu kepikirnya mau ngisi text semua? Iya Pak, misal gambarnya itu di cover depannya doang gitu gimana Pak? Gambarnya di cover depannya doang, nggak mungkin. Iya. Jadi maksudnya untuk cover tuh bebas juga. Mau full text, mau ada gambar dan text boleh. Tapi begitu masuk ke konten, sebaiknya kalian variasikan, jangan cuma text doang gitu. Atau mau beberapa gambar, misalnya ada Pak, satu halaman boleh nggak gambar semua? Boleh. Lalu sebelahnya text, mau text semua boleh. Tapi jangan dari halaman satu sampai dua puluh text doang ya. Makanya saya kasih temanya gini. Kalau diminta untuk buat story of my life, cerita tentang hidup kalian, kalian boleh pecah penggal kehidupan kalian tuh mau dibagi atas apa? Misalnya gini. Apakah kalian mau cerita masa kecil ketika masih bayi? Bab satu gitu. Terus masa muda, mungkin anak keberapa dari sekeluarga. Ini kan ini contoh perjalanan hidup lah ya. Mau kalian penggal-penggal imagenya, kalian cari hubungan sama cerita kalian, boleh. Kalau kebayang saya, minimal tiga bab. Tiga bab itu bab awal, bab tengah, bab akhir. Kalau 20 halaman, kalian benar-benar hitung, mau bagi. Udah bikin list aja dulu dari sekarang. Siapa tuh? Di ajang atau... Maaf di jalan saya mau tanya. Untuk konten bukunya boleh pakai karya orang lain. Contohnya karya orang lain tuh apa ya? Kayaknya enggak deh. Kan Pak bisa nge-high res, Pak. Oke, kalau premium. Saya sudah pernah coba. Oh iya. High resolution minima tiga rat. Untuk gambar atau untuk kualitas tajamnya satu file itu tiga ratus dpi. Satu sepuluh untuk cetak digital. Tapi kalau untuk cetak benar di... Cetak printing benar itu tiga ratus dpi ya. Minimal untuk color, untuk warna. Tapi kalau karena kita lihatnya pdf dulu, jangan sampai gambar pecah aja. Makanya kalau bisa, kalau misalnya kalian saya minta untuk expose cerita diri kalian, toh stop-stop foto diri kan kalian udah pasti punya. Masukin aja foto-foto stop kalian. Dan kalau mau dimix, Pak, boleh enggak mix sama gambar dari internet? Misalnya saya suka olahraga, mau cari gambar futsal atau sepeda gitu, boleh ya masukin aja untuk image pendukung tuh boleh. Lebih baik lagi ada sumbernya ditulis. Dilampirkan gitu. Sumber dari mana. Nah, balik lagi ke story of Malet tadi. Ini gambaran dulu ya. Apakah kalian akan penggal tiga bagian dari hidup kalian itu dari masa kecil, masa remaja, dan masa kini. Itu masa kini tuh bisa urusannya ke mimpi kalian nanti mau jadi apa. Itu lihat perjalanan ini ya. Misalnya lulus SMP atau SMA gitu. Terus masuk kuliah, ya kan. Dan nanti ada perjalanan. Bisa aja ini per ikon ini adalah mewakili babnya. Atau mewakili baris ini bab 1, 2, 3. Ini bab 2 misalnya. Ngomongin perjalanan belajar di mana, sekolah di mana gitu. Mirip kayak CV kalian sebetulnya. Kalau CV ya, riwayat hidup kalian tuh. Curriculum Vitae istilahnya. Tapi kalian yang selesai jadi buku. Terus, kayak dunia alam masa depan itu harapan kalian. Bisa juga kalian pikir nanti mau jadi apa, mimpinya mau apa aja itu kumpulin gambar-gambar dan kasih teks tentang itu. Bisa. Minimal penggalannya tuh tiga area ini nih. Paham ya? Jadi masa kecil dan remaja mungkin. Terus masa kini dan kuliah dan kerja. Lalu harapan ya, nanti mungkin setelah lulus, mau jadi udah berkeluarga, mau punya anak berapa, mau tinggal di mana gitu. Kalian susun itu jadi buku. Oke. Sampai situ dulu. Ada pertanyaannya? Pak, mau tanya. Ya, oke. Kan ini Bapak kasih tema story of my life. Itu maksudnya contoh Bapak kasih buat ngejelasin aja atau emang udah ditentuin temanya ini? Ya, temanya itu. Oh, jadi kita tema semuanya itu tentang story of my life ya, Pak ya? Udah ditentuin. Jadi nggak bebas gitu ya? Yang pasti beda dong. Maksudnya, kan Balkis ya, nggak mungkin perjalanan hidupnya sama dengan Bangkit Parasetyo, dengan Lemmy, dengan Alvi. Nggak mungkin kan? Masalah kontennya itu tentang diri kalian. Tapi gaya desainnya itu juga akhirnya kan kalian pilih nih. Oh, stylenya nih. Gue mau yang kayak kebetulan Balkis misalnya suka olahraganya apa? Nggak suka olahraga, Pak. Oh, nggak suka. Oke. Hobi deh, hobi deh. Hobi apa? Hobi makan, Pak. Hah? Apa? Makan. Hobi makan, iya. Makan bukan hobi, ya. Itu kebutuhan. Makan. Mungkin favoritnya makanan apa, gitu. Makanan pedas, Pak. Sebelah. Mungkin juga kamu bisa sediain satu bab khusus kumpulan image-image makanan kesukaan. Bisa kan? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Itu ada. Misalnya kesukaanku. Itu ada tuh. Kamu bikin bab sendiri. Atau nanti berikutnya adalah bab yang tidak suka ya, apa aja yang bisa disukai apa aja yang tidak disukai. Iya, Pak. Paham. Makasih, Pak. Entah musik juga ya. Kan macam-macam ya pilihan konten kalian tuh. Mau berat di kuliner, mau berat di musiknya, atau olahraga, atau mau tiga-tiganya, atau ketertarikan tema ini loh, keilmuan. misalnya lagi belajar desain, lagi belajar foto, mau ilustrasi, atau drawing lukis mungkin. Itu boleh kalian expose aja mau di bab yang mana. Ya kan? Kalian pikir ya, 20 halaman itu kontennya kalian bisa pecah. Mau bagi rata nggak? Misalnya, Pak, mau dong 4 bab. Jadi, 1 bab ada 5 halaman. Ya kan? Kalian bisa ngitung tuh, 5 halaman tuh terdiri dari apa aja? Ada 5 image. Misalnya, ya kan? Kalau yang tadi, contoh yang di sini kan gini nih. Nih, bab 1 ada masa bayi tentang pengenalan keluarga dan sekolah, misalnya. Berarti kan butuh image, image foto bayi, image apa, keluarga, terus image sekolah, ya. Entah teman-teman sekolah, entah suasana guru dan murid mungkin. Itu pun image-nya boleh yang download atau murni dari stok dokumentasi kalian boleh. Karena tugasnya di sini untuk melayout halamannya. Tapi dikasih tema tentang diri. Pasti akan berbeda. Kecuali, misalnya ya, Baltis ada teman SMA yang gabung di DKV ini di kelas yang ini nggak? Nggak ada, Pak. Sendiri. Oke. Untung nggak ada ya. Kalaupun ada, nggak mungkin ceritanya nggak mungkin sama. Pasti punya tekanan yang beda-beda. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, tadi dia jeng tuh nanya tentang karya orang lain maksudnya apa ya? Boleh buka mic, nggak? Di chat nanyanya konten buku pakai karya orang lain. Kalau image-nya stock photo download itu boleh. Tapi kalau buku pakai punya orang buat apa ya? Orang ini ujian pribadi kok UTS, ya kan? Karya mu sendiri ya maksudnya. Boleh nggak? Ngerti nggak? Kalau ornamen-ornamennya, Pak, cuma buat tambahan desain doang gitu. Itu bukan ornamen. Namanya visual style. Oh iya, visual style. Mau ngambil apa? Kalau misalnya gini, kamu mau membagi cerita hidupmu ini jadi berapa bug? Misalnya tiga. Oke. Tiga mungkin masa kecil, masa remaja, masa kini gitu ya. Nah, ornamennya yang kamu pikir apakah tiga bug itu dengan ornamen beda-beda atau mau ornamen yang sama? Boleh bisa jadi ketika buat divider atau istilahnya pembatas bug ya insert atau divider istilahnya setiap awal bug ornamennya sama. Cuma tulis bab satu, bab dua, bab tiga. Itu chapter satu, chapter dua, chapter tiga. Ya kan? Bikin sistem itu bagus. Nah, begitu masuk ke halaman bacaan, ke isi, itu mau beda-beda lagi boleh. yang belum tertera dalam soal adalah konsistensi penggunaan teks dan ukurannya. Ya. Halo? yang di-share screen di layar kalian itu apa? Whatsapp, Pak. Oh, Whatsapp. Oke, sorry, sorry. Harusnya yang yang tadi ini ya. Ya, tapi udah paham belum? kalian bisa browsing juga book anatomi. komponen-komponen ya. Yang di dalam buku itu ada apa aja atau judul harus berapa ukurannya itu sebetulnya bisa bebas. Tapi biasanya untuk bacaan itu kalian setting di delapan sampai sembilan poin. poin normal. Kalaupun kalian harus download, kalian ubah setting settingnya dulu. Nggak mungkin tuh siapa yang nanya portrait atau landscape. Ukurannya berapa? Baca soal nggak? Mau balik lagi ke soal 20x50, Pak. Iya, ya kan? Nih, kasih soalnya. Oke, 20x50. Bentuknya kan persegi. Siapa yang nanya tadi? Saya, Pak. Dodi ya. Atau Dafa? Muhammad Dafa? Muhammad Dafa sama Dodi beda ya? Ini saya cuman itu sih, Pak. Hal lain sih, Pak. Maaf, saya potong. Ya, gimana-gimana? Iya, Pak. ngerti, Pak. Maksudnya bikinnya gini-gini-gini. Ya kan, alurnya. Tapi saya belum kebayang, Pak. Ntar jadinya kayak gimana gitu. Apa bisa dicontohin, Pak, jadinya gitu? Saya bisa lihat di mana? di mana? Browsing aja. Nanti apa, Pak. Browsingnya gimana? Browsing itu kan layout, buku, apa, 20x20 layout buku itu boleh juga browsing aja kata kunci itu. Jadi, ya kan? Yang bikin bingung apa caranya atau tampilannya. Kamu belum pernah lihat buku yang persegi, ya? Pernah lihat buku anak-anak, kan? Oh, pernah, pernah, pernah. Ya kan? Kan ukurannya segitu. Tapi nggak musti harus buku anak-anak, buku dewasa, buku konten apapun bisa. Ini supaya bikin beda dari kelas yang lain, tuh. Maksudnya saya kasih tema tentang citra diri biar kalian sedikit mikir. Walaupun image-image-nya boleh download. yang lebih baik lagi stock foto sendiri aja. Yang dilihat tuh kemahiran kalian mengatur ritmenya dan punya gayanya yang sudah kelihatan. Pilihan font-nya, pilihan ornamen tadi yang tadi Balkis bilang, terus nyusun margin-nya, ya kan? Walaupun ini memang levelnya agak susah ketika bukunya persegi, bujur sangkar. Pasti problem-nya beda. Tapi kalian harus coba dapet brief, dapet soal yang ukurannya aneh nih, nggak kayak buku standar biasa. Walaupun ukuran 20-20 itu pun banyak juga. paham ya? Berarti nanti pak hasilnya jadinya itu kayak buku bergambar anak-anak gitu ya pak ya? Kayak setiap halamannya ada background ya? Nggak mesti, itu boleh. Style mau bikin begitu boleh. Berarti kan itu image ketimpa sama text, ya nggak? Ya pak. Itu namanya overlapping. tapi kalau yang mau, Pak saya mau pakai, tetap pakai kolom grid ya. Ketika pakai kolom grid, atau kalian kan kemarin udah hitung-hitungan tuh, itu menjadi garis pandunya, boleh kan text sama gambar di sebelahnya, terus mau atas bawah boleh, mau full gambar terus text-nya nimpah juga boleh. Itu hanya sampel aja kalau buku anak tadi, paham nggak? Kalian yang mau bikin bikin pakai layout sampel buku yang lain, boleh aja. Cukup jelas nggak? Bapak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Pak, untuk penjelasan French title tadi, gimana ya, Pak? Maaf, Pak. saya tadi belum ngomong untuk penjelasan French title tersebut. Sebentar ya, ini saya coba kasih lihat. Hasil browsing juga. Kalau, kan, tadi menjawab pertanyaan, nggak mesti kayak bukunya, bukan kayak buku pre-wed atau buku wedding gitu ya, foto semua isinya itu jangan. Tapi, ini saya kasih contoh foto buku yang layout-nya itu bisa begitu. sebentar ya. Nih, bisa kelihatan nggak? Ini kalau setting-nya kan 20x20, konten isinya bisa begini. itu kalau full picture, tapi bayangkan sebagian itu ada text-nya lah, pasti akan ada text-nya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Baru saja pertanyaan. Penjelasan dari French title, Pak. Oh, French title. Itu adalah halaman setelah cover. Itu nggak dihitung 20 halaman yang wajib. Kalian baca, buka aja buku-buku yang ada, dia kan nggak langsung mulai ke bab satu. Dia ada misalnya ada daftar isi, ada pengantar, ada. Nah, sebelum itu ada namanya lembar halaman Perancis, yaitu satu lembar setelah cover. Biasanya mengulang cover, tapi tanpa ilustrasi. Dia hanya text aja. Dan itu hitam putih. Pernah lihat nggak? Dek. Baik Pak, sudah jelas Pak. terima kasih. Halo, nih, seperti ini ya. Di layar kalian. Nih, saya harus matiin background dulu. Nih, mungkin kebalik ya tulisannya. ini kan cover buku nih. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Begitu dibuka, diulang. Bukan yang di tangan saya ini ya, tapi yang ini. Ini kan halaman kosong, tapi judulnya diulang tanpa warna. Dia hanya hitam putih. Ini pencet title. yang kadang-kadang di belakangnya juga ada seperti terabat kerjanya, atau ada undang-undang, atau ada penulisnya, terbitan kapan, dan cetakan cetakan kapan. Tau nggak? Maksudnya itu loh. Itu French title. kalian tiru aja buku yang ada. Paham ya? Paham Pak. Oke. Berarti jumlahnya akan lebih dari 20. Pokoknya 20 itu hanya mulai dari bab 1 tentang diri kalian. Ya, di luar, makanya ada cetakan itu di luar cover, di luar French title, di luar daftar isi. Oke? Nah, ini sekarang sudah maghrib. Kita break dulu. Nanti setelah maghrib kita coba setengah jam. Kalian susun sambil susun isian bukunya sambil coba untuk latihan ya. Bikin sketsa-sketsa dulu supaya nanti setelah kuliah ini kalian udah bisa mulai rencanakan buat apa aja ya untuk isi buku nanti saat UTS. Oke? Kita break maghrib dulu, boleh? Baik, Pak. Baik, Pak. Yang mau live dulu silahkan. Nanti saya sih tetap online ya. Saya tutup dulu nanti tutup kamera dan mic-nya. Tapi bagi kalian yang mau keluar sebentar dan nanti masuk lagi, boleh ya. berapa menit? Setengah jam? 25 menit? Di jam saya sih 5.49. Kita coba di 6.15 lah ya. Kita gabung lagi ya. Baik, Pak. Oke, silahkan. Maghrib dulu ya. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. 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 sesi 2 ya, sesi 2 di KV 1 siap, mulai siap Pak, siap oke, jadi pertama saya tidak sarankan untuk kalian langsung ke komputer grafis buat perencanaan dulu tapi sebelum perencanaan itu saya ada share tadi dua link itu kalian bisa pelajari deh lihat selengkapnya tapi mungkin saya kasih sekilas aja bahwa dalam menyusun buku atau layout apapun kalian pasti berkenaan dengan teks atau tipografi tipografi menjadi, kalau di pelajaran kalian sekarang semester 3 sudah dapat mata kuliah tipo ya ya enggak? iya Pak belajarnya mengenal jenis-jenis huruf karakter, anatomi, atau macam-macam ya kan nah di desain buku atau desain layout contohnya kasusnya ini adalah buku jadi pilihan huruf dan format huruf sampai treatmentnya entah harus di bold atau di light atau italic gitu ya dan dengan ukuran itu menjadi pertimbangan kalian menentukan bagaimana mengolah buku mengolah teksnya mengolah jenis huruf itu dan kata yang apa itu kan jadi bagaimana kalian bisa menyusun itu ya nah dari link yang ada saya kasih tadi tentang headline sub-headline gitu ya atau mungkin yang tadi satu satu yang lain apa yang discovery discovery itu ada inspirasi ya jadi tugas kalian itu banyaknya di UTS ini elemen pikirannya banyak satu tentang konsep konten tentang diri kedua bagaimana mengatur layoutnya kalau dalam layout itu bersentuhan dengan cover dulu boleh ya jadi ini kalau kalau kalian udah udah tahu tentang apa yang mau didesain ya kan udah tahu tentang diri kan ini kalau dari slide yang ada dalam link isu discoveries ini ini cenderung seperti majalah sih nanti saya coba share dulu kalian pun mau bikin versinya begini pun oke aja misalnya foto diri kalian expose terus ini untuk alternatif aja inspirasi ya inspirasi aja cuma gak musti mirip gak musti persis gini ini cuma bayangannya aja ya nah ini kan layoutnya kayak majalah banget ya padahal nanti tuh boleh juga stylenya begini tapi intinya sih buku buku kalian gitu oke foto-foto yang ada bisa gak nih pak boleh gak di cropping kalau sanggup boleh ya kalau masih kotak-kotak aja timpa-timpa begini bisa cuma yang paling penting dalam keterbacaan yaitu tekstnya terbaca ya maksudnya dalam ini kan kita bisa tahu buku itu kebaca atau gak intinya mau dimana yang mau ditekankan duluan ya kan kalau daftar isi harus kayak makalah gak gak usah sih tau kan makalah hebat satu terus satu apa nah bisa jadi tuh dibuatnya kayak 02-06 ini apa ini adalah expose halaman jadi gak maksudnya pake judul titik-titik gitu gak ya tapi ini tetap ada gridnya loh ya kolom 1 2 3 terus kok ada gambar yang crossing besar gini nih siapa tau dari sekian banyak bab yang kalian punya misalnya ada 3 atau 4 bab bab 2 kalian tuh yang paling utama misalnya nah itu ada foto yang penting banget intinya buku ini gitu citra diri kalian misalnya itu kalian expose tuh jadi kalau dalam kontek ini nih yang lainnya text ternyata didaftar isi pake image pun boleh ya bisa juga paham ya nah ini maksudnya harus direncanakan itu tadi tuh ada yang ada yang mikir pak boleh gak full text gitu kalau untuk cover mau mau ditekankan ke gaya tipografi halo bisa keliatan ya keliatan pak jadi istilahnya body heavy heavy body atau heavy text layout layout yang mengagungkan atau memakai huruf huruf menjadi poin utamanya ya kalau ini cover jadi huruf itu menjadi kayak daya tarik utamanya ya paling besar banget ya dominan sekali gitu boleh juga untuk cover ya sehingga nanti lewat lewat isinya mengikuti atau yang cerminan warna background terus jenis font yang nomor satu terbaca kalau kata yang terbaca berarti readability kalau huruf yang terlihat jelas Y nya O nya U nya jelas itu legibility hurufnya jelas oke kalian punya bayangan ya pilihan font itu kan banyak banget di software entah di word atau powerpoint atau di di canva atau di photoshop ilustrator gitu pilihan font itu sangat banyak plug in atau mau download font banyak tapi yang cocok dengan karakter kata misalnya nama kalian mau expose atau mau pakai kata puitis boleh ya misalnya alam mimpiku atau secerca harapanku atau apalah gitu ya itu untuk judul cover boleh kan kata itu akan sesuaikan dengan jenis fontnya atau kebalik fontnya akan menyesuaikan dengan katanya ya begitulah ya maksudnya gak mesti harus script kayak handwriting semua kalau gak terbaca baik berarti jelek desainnya jelek ya paham ya terus layout yang tadi saya bilang text dan gambar bisa kalian mix aja tapi grade-nya tetap ada jangan lupa margin tengah ya seperti kemarin tuh margin kiri kanan luar sama yang tengah nih gimana nyusunnya nah kalau template kalian buatnya per halaman satu-satu dulu gak apa-apa ya karena belum tentu ada yang sesempurna harus kiri kanan jadi begini ya kadang-kadang ada yang bikin template-nya akhirnya cuma satu-satu halaman gitu sementara oke lah tidak mesti harus bikin kayak flipbook ini ya ini kan flippingnya sebetulnya banyak fasilitas banget kalian dari bikin dari pdf biasa pun udah ada convert tuh flipbook gitu itu ada tuh fasilitas di komputer di internet tinggal upload filenya bisa jadi ya kasih efek begini itu udah fasilitasnya banyak banget mau pakai boleh ya nah kalau yang mau saya pentingkan disini adalah penggunaan jenis huruf dan ukurannya kalau berhubungan dengan layout selain gambar ini fokus ke text-nya dulu ya kalian lihat gak yang terbaca duluan yang mana kalau dalam layout begini yang warna apa atau yang ukuran yang mana dulu yang warna kuning pak kuning pak kuning pak kuning pak ada yang disini ada yang di pojok kanan atas ini ini menentukan namanya headline headline itu biasanya terlihat duluan dan ukurannya bisa lebih besar dari yang lain besar sekali malah kalau pembandingannya dengan text bacaan lihat nih ya kebayang gak kalau content bacaan body text ini body jadi ada head kepala ada body badan itu sekitar 8 sampai 9 point aja headline bisa sangat besar bisa 28 bisa 48 point bisa 100 berapa ya nah setelah ukuran besar ada istilahnya deck deck kayak jembatan ya jembatan sebelum masuk ke content ada subhead ini subhead ini bisa fontnya lebih kecil tapi gak lebih kecil dari content dia harus lebih kecil dari headline ya kadang ada penjembatan seperti paragraf yang sebelum masuk ke inti dia menjadi kayak pijakan gitu bayangannya kayak kalian pernah ke danau atau ke pantai sebelum turun ke darat kalian menginjak satu kayak darmaganya dulu kayak decknya istilahnya itu penjembatan itu dari laut yang begitu luas dari font yang begitu besar menggiring orang untuk baca isi itu digiring dengan satu paragraf yang fontnya masih tengah-tengah gitu ukurannya paham ya tapi ini kok ada nih kayak tanda kutip di kasih warna beda quotes ya itu kayak kutipan gitu kadang di layout bisa jadi kalau kalian lihat cerpen-cerpen di majalah atau di berita-berita ya ada penggalan omongan yang diekspos ditarik besar untuk daya tarik istirahat mata juga jadi teks itu nggak mesti full penuh hurufnya sama tiba-tiba di tengah-tengah paragraf ada font yang digedein nah itu quotes tuh biasanya kutipan dari kalimat yang penting paham nggak itu untuk varian layout tuh boleh kalau pak belum ngerti banget nih atau belum apa lengkap nih atau belum ngerti gimana penggalnya gitu oke lah itu nggak apa-apa ya kalau bisa ada satu halaman aja yang kayak gitu boleh kalau mau lebih nggak apa-apa kalau belum ada ya oke lah intinya disini untuk UTS tuh minimal kalian coba aplikasikan susunannya gambar dan teksnya dulu saya kasih tema tuh biar kalian ada sedikit mikirnya tentang diri bisa dibagi tiga bagian aja tiga istilahnya tiga part ya tiga sesi tiga adegan kehidupan kalian tuh masa kecil masa remaja masa kini atau mau nanti masa depan seperti apa itu kan boleh nah ya kalau boleh nggak nih nyusunnya begini nih ada yang saya bilang full image satu halaman besar terus ada ditimpa teks yang dua kolom begini nih boleh jadi bisa juga kenapa background jadi baju ungi jadi latar kan font yang nimpak disini dipilih warna yang kontras mau nggak mau supaya mengejar keterbacaan tapi pak kan nggak konsisten nih sebelah kirinya background putih fontnya hitam nggak apa-apa yang paling penting adalah keterbacaannya kalau dipaksain harus fontnya hitam di background yang ungu gelap begini mati tuh teks nggak akan kebaca itu malah parah ya tadi yang nanya tentang ornament siapa Balkis apa siapa saya Sana Balkis Pak Sana Balkis ya istilah ornament atau visual style kalian lihat nih dipakai nuansa warna ungu sebagai background untuk di ini kalau di majalah ini jadi rubrik ya terus ini expose warna dalam foto menjadi background terus backgroundnya headline dikasih ungu juga secara layout ini konsistensi warna asik ya arti nggak nadanya sama arti nggak ini ungu ungu dalam orang rugby ungu orang yang berenang poin-poin warna ini nuansa di halaman ini senada gitu yaitu visual style ya tapi kok nggak konsisten sih saya mundur lagi ya halaman-halaman belakang kok ada kuning ada ada ungu gitu tapi dia bisa diibarakan udah beda tema nih beda rubrik istilahnya tapi gayanya masih sama dia menentukan dengan warna ya biru dan kuning ya foto-foto yang ada ya image-image ini banyak biru maka pakai background biru teks biru ya dan kuning untuk blog headline nah ini exposing yang ini ungu dengan putihnya gitu paham nggak ya mungkin agak terlalu banyak nih informasinya tapi setidaknya layout ini pun bisa kalian pelajari bisa jadi inspirasi lah ya mungkin nanti lebih detail kalau setelah UTS dapat projeknya majalah tapi untuk buku bergaya majalah itu oke aja nggak musik kayak gini ya nggak musik harus yang trendy gini mau yang versi agak kalem mau kalau ini kan ada istilahnya circus circus style jadi rame gitu tapi ini pakai grid ya kelihatan nggak ada ada kolomnya tetap gambar sesuai dengan kolomnya lihat nggak boleh satu image Pak image kok minggir-minggir ke margin banget gitu itu oke nggak apa-apa asal yang penting itu tidak terpotong font atau image foto orang misalnya informasi yang pentingnya nggak terpotong sampai sini paham nggak paham Pak oke nih kalian bisa pikirkan ya Pak tadi yang nggak image-nya nggak banyak Pak hanya text aja mainkan itu mainkan jadi headline besar yang mana yang mau di tengah-tengah font ini lihat nih yang merah-merah ini kan jadi kayak sub babnya ya kalian mau ngomong ketika SMP ketika SMA nah itu textnya apa isi aja isinya juga mau kalian ngarang textnya pun boleh nggak mesti harus menulis isi bener dulu jadi kayak bikin template buku kalian sendiri paham nggak jadi jangan membuang waktu untuk ngarang ngarang textnya tapi kalian membuat layout yang sudah kayak planning nanti bukumu seperti ini ya kalau dalam tahap desain ini baru sampai komprehensif belum final sebetulnya desain kalian nanti saat UTS itu dikumpulkan baru kayak bikin template untuk desain buku kalian masing-masing ya tapi untuk headline harus terbaca benar misalnya kalimatnya benar gitu jangan asal ABCD gitu jadi harus kalimat harus terbaca untuk headline dan sub headline boleh kalau untuk body text masih namanya placeholder kalau dalam in-design download kata-kata yang versi latin atau mau bahasa apa konten cerita dari tadi mungkin yang siapa yang nanya tadi karya orang lain itu textnya aja boleh di copy masukin ke layout itu boleh kalau sanggup kalau bisa sudah pakai software grafis tapi kalau masih yang manual atau mau pakai sesederhananya itu kotak shape diisi text paham gak itu Pak yang paling sederhana kan kalau ngisi powerpoint kan gitu ya kayak gini nih bikin kotak liat gak terus diisi text itu paling standar banget walaupun layoutnya gak terlalu asik sebetulnya jadi kaku kalau text harus masuk di dalam kotak selalu tapi untuk latihan kalian bisa mainin itu akhirnya mainin warna mainin komposisi naroknya dimana pakailah marginnya supaya teratur lihat ya menyusunnya tuh boleh kayak nyebrang-nyebrang lihat-lihat dikit tapi dia punya gridnya sebetulnya ya tetap punya gitu oke nah kebayang gak nih ada pertanyaan gak sampai sini isi cerita atau konten nih Budi Budi lagi nanya di chat coba apa Bud dilebih-lebihkan bahasa yang sedikit kasar biar isi lebih menarik dan gak aku boleh gak bukan kasar ya lebih ke bahasa sehari-hari lah jangan bahasa kasar lah maksudnya mau kasar sih maksudnya apa ya bahasa yang gak baku mau kayak gue lo gitu ya atau mau kayak bukan kasar ya bahasa gaul boleh tapi bukan bahasa kasar ngerti gak ya bahasanya luas bahasa sehari-hari mungkin kayak majalah remaja dulu ada namanya apa ya yang dibagikan gratis itu bahasanya bahasa anak gaul banget itu boleh malah kalau mau pakai bahasa daerah jadi asik banget gitu ya pokoknya pasti itu kasar gak boleh porn gak boleh sara yang mengganggu suku atau menghina ras tertentu itu gak gak boleh lah itu udah pasti ya paham ya Budi oke Budi teman-teman yang lain paham gak pertanyaan itu dan jawaban saya ngerti ya iya oke oke ada lagi pertanyaan gak nah sekarang mumpung ada waktu sambil nulis kalian bikin planning dulu kalau kalian harus nulis jumlah atau bagi konten dulu deh masing-masing pasti punya pikiran yang beda mau cerita tentang diri itu seperti apa gak usah rumit-rumit paling sederhana bagi tiga ya masa masa kecil kedua masa remaja sekarang masa dewasa udah itu aja tapi kalian kasih judul beda-beda boleh saat kecilku atau masa remajaku gitu ya mau pakai bahasa inggris boleh tapi sebaiknya gini konsisten bahasa jangan mix kalau mau indonesia indonesia semua kalau inggris inggris semua konsisten boleh gak ya supaya lebih teratur walaupun pak ada kok di majalah bahasanya nyampur ya itu yang membuat kacau bahasa kita tuh kayak gitu tuh sebetulnya kecuali kalian memang mau setting desainnya mau dua bahasa sekalian satu halaman mau ada bahasa inggris satu teks satu blog satu kolom satu kolom lagi bahasa indonesianya boleh saya pernah nemu juga layout majalah jadi majalah korea terbit di indonesia targetnya pembaca orang indonesia yang mau belajar bahasa korea atau kebalik orang korea yang mau belajar bahasa indonesia maka majalahnya ada dua bahasa ya paham maksudnya ya desainnya memang dibikin untuk dua bahasa itu akan beda dengan mixed language ya tapi layoutnya asik aja seolah-olah seperti ya gambar layout biasa ternyata tuh memang dua bahasa gitu boleh bikin konsisten misalnya kotak biru selalu yang bahasa asing kotak merah yang bahasa indonesianya itu boleh misalnya tapi kalian bisa sangat mungkin variasikan warna saya mau nanya pak radika nih untuk fotonya apa nih kalau diganti dengan gambar animasi aja boleh gak pak seperti gambar anime bukan animasi kartun maksudnya ya kalau animasi jadi bergerak dong kamu mau bikin mau pakai gif atau mau gambar diam kalau animasi istilahnya bergerak gambar bergerak kan layoutnya fix kan statis kan anim kartun ya kartun oke boleh 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 aja ya mau mau kartun gaya sendiri atau hasil coretan sendiri boleh mirip kayak porto diri pun boleh jadi tuh misalnya pak saya mau nunjukin di buku saya tuh ada kumpulan karya terkini saya gitu boleh ya foto-fotonya akhirnya kan sedikit expose diri kalian tuh karya tiga tahun terakhir kalian upload gitu dan yang mudah aja jadi makanya sekarang susun dulu deh satu sampai dua puluh dulu ya bagi tiga atau bagi empat ini ditulis dulu ya bikin list kalau kalian mau bikin empat bab bab satu isinya lima halaman itu mau apa aja udah planning aja halaman satu apa halaman dua halaman tiga apa atau bikin empat empat penggalan besar dulu hidup kalian ini mulai dari umur nol sampai umur berapa sekarang dua puluh misalnya bagi aja bisa aja dibagi berdasarkan umur atau pak saya selama hidup sampai sekarang udah empat kali pindah saya mau cerita tentang lokasi rumah saya yang pindah-pindah misalnya boleh rumah pertama rumah kedua rumah ketiga rumah keempat boleh jadi itu udah bebas terserah kalian kehidupan kalian itu mau kalian penggal berdasarkan apa bagi-bagi aja pokoknya bisa diceritakan dalam 20 halaman mau image-nya pakai kartun-kartun boleh kayak icon-nya gitu ya kalau bisa sih mix ya nggak cuma satu nggak cuma kartun yang sama gitu kalau itu karakter pendukung kita boleh lah gimana ada lagi pertanyaan kok kayaknya cuma saya yang buka kamera ya yang lainnya nggak ada yang buka thank you Rizal sudah buka tuh ini ya semua tuh ada 53 orang review sini maksimal 49 orang nah kan keren tuh kelihatan wajah ganteng-ganteng cantik-cantiknya coba deh sekarang kalian bikin draft susun list 1 sampai 20 mau bikin isinya apa aja misalnya 1 kalau 1 5 ya 10 15 20 misalnya atau berapa tuh 1 5 10 15 berarti itu judul babnya oke halaman 1 sampai 5 mau isi apa aja halaman 6 sampai 10 mau apa aja 10 sampai 15 mau apa aja 15 sampai 20 mau apa aja gampang kan bagi sekarang tulis sekarang supaya nanti setelah kelas ini tutup kalian tinggal cari konten list juga gambar apa aja yang mau ngisi ada berapa gambar apakah tiap bab mau ada 5 gambar atau 4 gambar boleh ya saya saranin kalian tulis sekarang tinggal tinggal kerjain nanti setelah apa butuh gambar apa aja tinggal cari nanti sahabat berikutnya menyusun layoutnya gitu minggu depan insya Allah kalau sempat masih bisa kita review atau lihat tampilannya kalian seperti apa giliran kalian tunjukin ya kan itu bagian dari progress belum harus jadi gak apa-apa karena deadline-nya kan tanggal 17 tapi minimal tuh kalian kasih lihat seperti apa susunannya oke ide lain apa mau bagi berdasarkan sekolah boleh mau berdasarkan misalnya pak boleh gak cerita tentang orang tua dulu apa asal-usul mereka misalnya mau mundur jauh gitu ya boleh aja sih sampai bayi sampai kalian lahir nanti masa sekolah tuh SD SMP SMA mau satu bab sendiri boleh sekarang bab ketiganya dari kuliah sampai nanti masa depan seperti apa masih planning boleh juga seunik-uniknya kalian bercerita tuh bagi saya rasa sih dua minggu tuh cukup ya kalau planningnya udah bagus menurut temen saya di profesional di designer layout majalah bola di Kompas itu grup Kompas satu layout itu lima menit ngedesain artinya gak segitu cepetnya karena apa bukan karena template karena udah punya konsep begitu depan komputer tuh udah tau oh ini set huruf ini di judul-judul nanti apa aja udah tau tinggal layout gitu tapi kalau di depan komputer kalian belum punya konsep itu tools yang banyak tuh percuma kalian coba-coba terus masukin apa ya kan gak selesai gak bisa selesai cepat makanya tulisan kalian ini pun bisa jadi bagian dari progres tugas ya pokoknya proses tuh kalian dokumentasiin aja mau sketsa coret-coret mau listnya juga kalian foto juga simpen dulu untuk dokumentasi itu siapa tau nanti kalau sewaktu-waktu nanti diminta sebagai progres itu kalian punya bukti Pak saya udah perjalanan desain saya tuh dari ini Pak sketsa beberapa kali dulu baru jadi gitu ya itu untuk buktinya eh ada Agit Yuda nih Agit gimana Agit kamu angkatan keteran ya bukan kalau gak salah Agit Yuda kayak sempet pernah denger namanya apa beda orang Agit angkatan berapa Agit 2020 Rinald Carlson ada Barja ada Riza Al Reza Diajem gak gak banyak yang buka Dava belum buka Giofangka belum 19 orang yang lain gak keliatan di layar ya cerita ditambah fiktif atau dilebih-lebihkan belum jawab oh sorry Budi mau dilebih-lebihkan tuh gimana ya misalnya saya manusia berotot gitu atletis gitu mau mau bikin fiktif kayak cerita hayalan gitu ya kalau gak melelahkan sih tapi sebaiknya sih mungkin masuknya ke rencana masa depan aja kali ya mau lebih-lebihkan gimana Budi eh Budi bukan tadi Santosa Santoso ada Ibnu Edi Santoso ada Budi Santoso ya gimana Bud boleh diomongin Bud kalau dalam komik atau film kadang dengan pancingan based on true story gitu ya itu pun kadang memang ada sedikit dilebih-lebihkannya namanya juga film ya dramatisir ledakan kah dramatisir cuaca kah kayak gitu itu sangat mungkin di film begitu tapi kalau dalam buku cerita mau ngarang apa ya kamu jangan terlalu lelah lelah di konten teksnya ya karena gak akan dibaca dulu karena hanya dilihat susunan layoutnya dulu bukan ke bagaimana ceritanya jangan terlalu habiskan waktu di situ karena targetnya tuh selesai 20 halaman dan French title sampai cover terlihat bukunya jelas fix itu udah oke belum ke konten body text cerita itu gak gak apa-apa gak usah gak terlalu sedetail sampai sampai ke sana kalau udah punya textnya tinggal masukin layout gak apa-apa begitu ya Budi paham gak oke kalian bikin poin-poin besar SIP 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 terima kasih Pak itu lebih lebih baik ya kayaknya ya nah udah udah susun 20 halaman listnya dapet gak tertulis apa aja udah semua sekarang kalau udah tertulis buat rencana gambar gambar apa aja butuh gambar apa aja tiap halaman yang ada mungkin gak semua halaman harus ada gambar tapi mungkin juga satu halaman kalian mau taruh gambar beberapa gambar bikin juga planningnya butuh gambar apa aja itu list dari sekarang misalnya nunjukin kalian baru lahir butuh gambar bayi tulis halaman 2 gambar bayi halaman 3 mungkin gambar TK halaman 4 gambar apa mungkin rumah rumah baru di mungkin di mana pasar minggu boleh untuk habis ini kalian langsung browsing gitu loh kumpulin gambar-gambar yang udah kalian tulis oke bisa susun rencana gambar apa yang mau kalian cari ya Ritwansyah left the meeting tadi Pak error oh tadi oke sekarang udah lancar ya iya Pak oke hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya tetap pada pakemnya, tetap pada koridor yang baik. Ini saya berikan link untuk lihat planning layout buku. Tolong di copy aja kalian bisa di chat room ini ya. Di WhatsApp saya belum bisa terbuka. Sebentar lagi mungkin kalau buka saya copy. selamat menikmati selamat menikmati link berikutnya saya kasih di ini whatsapp juga boleh deh oke sudah sampai di mana tulisan kalian perencanaan gambar-gambar udah kalau kalian kebayang gak 20 halaman akan habis berapa lembar atas kalau 20 halaman itu kiri kanan ya terbayang gak berapa gambar eh berapa lembar 25 pak 25 saya enggak 20 halaman kok jadi 25 bahkan itu ada cover pak ya cover depan terus terisi terisi kalau standar standarnya gini kalian punya bayangan satu lembar itu jatahnya dua halaman berarti kan ada 10 pasang ya gak iya iya nah kalau satu lembar itu dua muka bolak-balik maka ada satu halaman jatahnya empat lembar eh sorry satu lembar empat halaman dua muka bolak-balik kebayang gak saya ulang satu lembar dua muka empat halaman bolak-balik ngerti gak satu lembar A3 misalnya kalau A3 ya itu kan akan ada dua A4 nah kalau lembarnya kayak 20 kali 20 jatahnya kan kelipatan empat sebetulnya 20 halaman itu cuma butuh lima lima lembar sebetulnya lima lembar spread ya yang tersebar ya paham gak iya pak pak tapi kalau kita mau bikinnya satu lembar itu satu halaman gak apa-apa ya pak iya gak apa-apa kan nanti gini ketika ngedesain memang kalian bikinnya satu-satu begitu digabungkan dalam buku layout PDF dia kan akan nyambung dengan halaman berikutnya pasti akan terlihatnya double apa berpasangan dong ya gak kalau kalian setting deh dari word aja kalian bikin 20 halaman terus kalian export ke PDF jadi kayak buku terus preview-nya di buku per dua halaman kan nanti halaman kiri dan kanal akan nyambung iya gak iya pak ya memang harus eksperimen sih dan gini kalian tidak mesti harus mengagungkan digitalnya dulu kalau mau mix versi yang kayak tapi untuk image ya kalau untuk text lebih rapih memang pakai digital mau gak mau sih kalau image-nya kalian planning mau kayak picture book kayak buku ilustrasi buku anak-anak gitu bisa ada referensinya juga ada di Pinterest kalian bisa cari gimana saya paste-nya ya di WhatsApp kalian lagi aja ya nah sebaiknya itu kalau kalian lihat layout kalian udah mulai sketchup juga nih setelah ini kalian bikin sketchupnya terus kalian planning udah mulai kelihatan akan seperti apa ya itu Pinterest yang saya share itu isinya kayak apa ya layout ilustrasi ya kayak buku ilustrasi oke bisa kebayang kah proses desainnya tinggal kreasinya kalian masing-masing dulu kita nanti lihat hasilnya seperti apa setelah BTS tapi minggu depan kalau bisa entah entah by on screen gini gini atau cuma off screen tapi saya lihat progressnya by WhatsApp mungkin atau seperti apa siap-siap aja ya kalau mau kasih lihat draftnya pak udah sampai segini prosesnya itu bisa juga giliran kalian share screen kasih lihat untuk mungkin satu jam itu cuma lima orang lah atau empat orang gitu nggak 80 dong ngapain sih Dewi 80 halaman buat apa 20 bukan dikali tapi dibagi bukan lembar kan targetnya 20 halaman ya dia akan mencakup 20 dibagi 4 jadi cuma 5 lembar bayang nggak sih Dewi mana Dewi siapa yang bingung ayo masih masih pusing nih kayaknya kalau masih nanya 80 halaman orang soalnya 20 halaman coba ada yang bisa jelasin bantu iya pak maaf salah ngetik nah masa 8 sama 4 kan jauh gimana Dewi boleh coba mungkin ngobrol ngobrol aja dulu biar biar jelas nih nih coba boleh mana Dewi boleh halo Dewi itu khoironisa bukan halo iya pak maaf salah ngetik oh ya gini nih ya ini halaman kelihatan di layar kalian nggak sih ini kalau satu lembarnya saya lipat ya kelihatan nggak nih ini kan jatahnya satu halaman satu lembar bolak-balik dua muka iya udah baru masuk mungkin dia masuk ke ilustrasi kali ya ini ini satu lembar bolak-balik ya kalau saya lipatkan dia jadi jatahnya halamannya nih ya satu dua tiga ya kan terus ngetiknya empat ya kan jadi satu lembar ini jatahnya empat halaman ya empat kali lima udah dua puluh jadi kalian cuma butuh lima lembar doang baru nanti baru nanti ditambah French title ditambah cover itu udah tambah lembarnya mungkin mungkin kalau yang versi manual gitu tuh cuma enam atau tujuh lembar ya ngerti nggak Dewi dan teman-teman yang lain yang masih bingung tentang jumlah halaman dan bedanya dengan lembar halaman itu perbagian ini kalau kalau terlihat spread page begini itu kan dua halaman nih kiri-kanan semoga paham ya guys bisa bisa paham ya kelipatan empat itu standar hitungan kalau bikin manual book tidak paham pak oke baiklah ada lagi kah pertanyaan kita nggak ada agit nggak ada renal carlson aman pak aman aman oke erda barja diajeng pak siapa rizal oke nggak yang lainnya yang belum disebutkan cukup cukup oke sementara itu mohon maaf kalau dalam soal tertulis tidak segitu detailnya tapi makanya saya bantu biar apa ya lebih berisi lah desain kalian dengan soal sederhana itu pun kalian punya konten ada mikirnya gitu ya tapi sekali lagi yang saya pentingkan bukan konten teksnya dulu ya lebih ke layoutnya dulu mencoba tampilan desainnya dulu belum ngomongin konten oke pesan berikutnya adalah keterbacaan dalam headline headline terutama cover ya kalau mau nyicil minimal minggu depan itu udah ada tiga alternatif cover nanti kalian juga yang pilih tapi untuk stock pribadi kalian punya pertimbangan pilihan desain sendiri ya entah foto mau diekspos foto diri kalian berpose atau mau foto masa kecil atau mau full text ekspos nama nama kalian tuh misalnya yang belum sebut tadi siapa Andre Bagaskara gitu ya seorang Andre kalau itu jadi judul buku font yang tepat tuh apa font apa ya kan mau Andre nya sejain dibesarkan Bagaskara yang kecil boleh ya mau pakai image apa Andre tuh kesannya mau elang atau mau gambar apa terserah lah itu itu udah imajinasi kreativitas kalian sendiri oke sampai disini dulu DKV1 cukup kita break setengah jam untuk mata kuliah berikutnya ya 7.30 kita bergabung dengan teman-teman kelas pagi saya tutup dulu oke nanti kita gabung lagi 19.30 ya baiklah sampai ketemu lagi di di minggu depan insyaallah DKV1 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya sampai ketemu ya nanti kita join lagi ya